Intro Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan Dengan tema Hidup dalam komunitas orang percaya Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 Marilah kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkatmu Kami akan merenungkan firmanmu Tuhan yang menolong kami Haleluya Amin Saudaraku mari kita membaca Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu Engkau telah mendapatnya kembali Jika ia tidak mendengarkan engkau Bawalah seorang atau dua orang lagi Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi Perkara itu tidak disangsikan Jika ia tidak mau mendengarkan mereka Sampaikanlah soalnya kepada jemaat Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Aku berkata kepadamu Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Akan terlepas di sorga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul Di dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Sudaraku yang diberkati Tuhan Ketika seseorang merespon dan menerima keselamatan Allah Ia menjadi bagian dari sebuah komunitas orang-orang kudus Dalam komunitas Allah Setiap orang percaya dikumpulkan dan disatukan Untuk saling berbagi dan bersekutu dalam Kristus sebagai umat Allah Dalam hidup bersama dengan para muridnya Yesus sering mengajar mereka dengan contoh atau perumpamaan Kali ini Yesus ingin mengajarkan konsep tentang komunitas Ia melihat gagasan itu penting agar murid-murid memahami Tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Tidak lain adalah menyelamatkan manusia yang berdosa Yang tersesat Sudaraku bagi Allah Membimbing satu orang yang tersesat kepada jalan pertobatan Merupakan sukacita surgawi Allah menghendaki seluruh umat manusia dapat diselamatkan dalam Kristus Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap orang percaya Memprioritaskan misi kerajaan Allah Daripada ego pribadi Yesus memahami bahwa hidup dalam komunitas Tidak senantiasa berjalan mulus Karena selalu ada konflik Untuk itu ia memberikan tata cara dalam memberi teguran secara bertingkat Pertama Menegur secara pribadi dan kekeluargaan Lalu yang kedua Membawa dua orang sebagai saksi mata untuk menjadi penengah yang objektif Ketiga Membawa persoalan kerana publik sebagai putusan final yaitu jemaat Jika orang yang bersangkutan tidak bertobat Maka ia akan dikucilkan dan berada di luar perlindungan komunitas umat Allah Disini jemaat mewakili Allah untuk menjatuhkan sanksi hukuman Sedaraku komunitas umat Allah berdiri atas manusia berdosa Dalam penebusan Kristus mereka telah diampuni dan dibenarkan dihadapan Allah Mereka dikumpulkan dalam satu wadah sebagai keluarga Allah Dengan harapan Agar mereka dapat saling mengasihi satu sama lain Sehingga dunia melihat mereka sebagai murid Kristus yang sejati Oleh karena itu sedara Orang-orang yang percaya menjadi bagian keluarga Allah Hiduplah dalam kasih dan saling menguatkan Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur atas firmanmu Ajar kami sebagai umatmu agar hidup Dalam komunitas yang menjunjung tinggi kebenaran firmanmu Jika kami ditegur biarlah kiranya teguran itu kami terima Demi kebaikan kami masing-masing Dalam nama Yesus kami bersyukur Amin